Menekuni seni bonsai sebagai sebuah nilai ekonomis Tentu lebih susah daripada memahami bonsai sebagai sebuah seni atau estetika saja Makanya saya sering menekankan kepada pemula untuk menekuni seni bonsai pertama-tama cukup dengan pendalaman lewat seni saja Namun jika dirasa mampu maka pesan saya adalah Anda memerlukan persiapan khusus Selain harus mengerti tentang pemahaman terhadap ilmu seni dan ilmu botani Rasanya Anda juga harus pula memahami pangsa atau minat daripada si pembeli Masyarakat pecinta bonsai itu seperti orang latah Mereka senantiasa menggunakan rujukan dari sebuah kompetisi ke kompetisi Dari sebuah kontes ke kontes Bisa saja kali ini pohon sancang diminati Banyak penghobi bonsai karena habis memenangkan satu pak kelaran tingkat nasional Umpamanya Namun Acap tiba-tiba berubah menarik minatnya menjadi minat terhadap pohon santigi Dan mungkin saja disebabkan oleh faktor yang sama Kelak Entah kapan hal itu Pasti akan terjadi Namun janganlah berkecil hati Di kesempatan berbahagia kali ini kami Aradia bonsai akan memberikan sedikit masukan Seputar bonsai yang sedang dicari Atau sedang diminati banyak orang Namun sebelum kita lanjut Perlu kami ingatkan Bagi kalian yang berkenan hati memberi dukungan kepada kami Tentunya sambil anda menyaksikan video ini Anda bisa memberi Mengeklik tombol subscribe Like Dan biar anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Ada baiknya jika kalian juga mengeklik tombol loncengnya Sekarang kita lanjutkan Sahabat bercinta bonsai semuanya Pertama adalah pohon santigi Tekstur batang yang keriput seperti pecah-pecah membuat pohon ini punya kesan tua yang mendalam Sehingga menjadikan drama yang luar biasa Tentang urung selalu menjadi idola Di setiap ada pameran di tanah air Ataupun kadang juga juara umum Pohon santigi pada dasarnya ada dua jenis Yang ini pohon santigi pasir dan karang Dan itu benar-benar tumbuh di atas pasir dan di atas karang Bukan hanya namanya saja Kedua santigi tersebut adalah tumbuhan khas pantai di Indonesia Dan jarang ada selain di negara tropis Adapun santigi gunung adalah hanya mirip santigi saja Namun itu berasal dari genus lain Hal ini mungkin bisa dijadikan sebagai tumbuhan ikon perbunsa nasional Bisa dibudidayakan secara mayor Karena memang disinilah habitat pohon santigi tersebut Perlu kiranya kami sampaikan kepada anda sekalian Bahwa video ini kami dapati dari salah sebuah channel youtube Yang berjudulkan Vlogging in tandem Dari Filipina ya Dari negara Filipina Ya video ini adalah Dalam keadaan dimana tengah diadakan Pameran oleh beberapa master ponsei dari Asia Pasifik Di salah sebuah pusat perbelanjaan di kota Manila Yang dimotori oleh master ponsei dari Filipina Yang ini Yen Xijing Ada baiknya tonton dan nikmati video ini Sambil duduk santai dan minum kopi Karena memang video ini kami sukukan untuk kalian nikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! adalah pohon sancang yang merupakan pohon habitat lembah seperti kita ketahui bersama pohon ini mampu mereduksi daunnya menjadi sangat kecil dan alhasil kerapatan daunnya tersebut bisa menutupi celah kekurangan selain itu pohon ini mampu berinteraksi dengan suhu udara ataupun iklim dimana pohon itu tumbuh juga batangnya yang hidup meski menerima trik dari mesin penyayat sama seperti santegi pohon ini pun seolah menjadi lengganan juara di tiap kali momen kontes di tanah air Anda tidak usah ragu lagi silahkan adopsi pohon satu ini kalau tidak mau ketinggalan ponsel sancang ini saya sematkan dari ponsel tuan huang yaitu dari sebuah channel yang berjudulkan ponsel tuan huang dari Vietnam Oke kalian nikmati keunikan-keunikan pohon sancang orang yang besar-besar yang mungkin jarang anda temukan di tanah air mungkin ya jangan terburu-buru karena memang video ini kami ambil untuk kalian semua untuk dinikmati syukur-syukur bisa menginspirasi atau mungkin juga bisa memotivasi dan saya tidak berpikir video ini mungkin ada copyrightnya bagi saya saya menginspirasi para subscriber sekalian lebih berharga bagi kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu pohon anting putri pohon yang bernama latinnya adalah uretia religiosa ini punya tekstur batang yang kelebihan kambiem sehingga mampu menciptakan akar yang keren serta lekuk batang yang konon hanya mampu dilakukan oleh pohon ini saja hal itu ditandai dengan rasnya tunas-tunas baru yang muncul di setiap saat dan harus rajin-rajin menyangi jika Anda ingin memelihara pohon ini namun jangan salah guys pohon ini juga berumur sangat panjang seperti pohon beringin tentu saja jika dirawat secara intent bentuknya dan karenanya pohon ini pun sering menjadi idola di hampir setiap kontes dan selalu menyabet gelar 10 besar di kelasnya masing-masing selain fakta di atas ternyata pohon ini paling mudah disambung sisipkan dengan untuk tanaman hias seperti bentos dan sejenisnya oke yang ini agaknya tidak saya ambil dari satu channel saja ya ini pohon-pohon anting putri yang besar-besar kali ini memang tidak saya ambil dari salah satu channel tapi ada mungkin tiga channel yang kami gabungkan menjadi satu untuk kalian nikmati keindahan keunikan pohon anting putri yang begitu besar yang ini dari channel yang bertuliskan Cao Gyalung bonsai serta yang satunya adalah dari bonsai Vietnam oke kalian semua kalian nikmati semuanya sambil duduk bersantai mungkin Anda setelah menonton video ini ini akan muncul di pikiran anda sesuatu yang baru persiapkanlah bakalan bonsai seperti yang ada di atas bonsai dengan pohon-pohon yang telah teruji intinya begitu pohon-pohon yang sering menjadi lengganan berjuara di setiap ajang-ajang besar perbum siang oke kiranya cukup sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini jika ada umat panjang kita akan sambung dengan video-video selanjutnya salam sejahtera untuk semuanya dan salam satu hobi akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati